Halo setelur, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke lor, berjumpa lagi dengan Lemo T Channel Dan dalam perjumpaan kali ini Saya akan membuat sancang ekspos akar ya Sancang ekspos akar Dan dulunya adalah Bahanan ini saya setek Di dalam botol air mineral kekas Dan sekarang sudah saatnya kita panen Serta kita akan membuat sancang ekspos akar ya Oke kita buka dulu botolnya Kita akan mengeluarkan akarnya ya Nah jadi seperti ini penambakan setelah kita buka botolnya ya Ini adalah akar sancang yang akan kita buat ekspos akar Nah tujuan kita setek di botol air mineral bekas Kita memerlukan akar yang manjang seperti ini Jadi kita menggunakan botol air mineral bekas atau paralon juga bisa Dan tahapan selanjutnya kita akan mencuci ya Mencuci akarnya Supaya bersih dari media setek Dan tinggal akarnya ya Yang akan kita bentuk menjadi ekspos akar Oke jadi seperti ini ya Penambakan setelah kita bersihkan dari media setek Dan tinggal akarnya ya Sudah bersih Sudah siap untuk dibentuk menjadi sancang ekspos akar ya Untuk membentuk ekspos akar ya Atau gerak dasar ekspos akar Itu menurut selera kita Menurut imajinasi kita sendiri ya Ada yang meliuk Ada yang lurus Dan sebagainya Dan untuk sancang ekspos akar ini Sebelum kita timbun Menggunakan media tanam Saya menopangnya dengan kawat ya Tujuannya agar bisa tegak Dan kita siap untuk Menimbun dengan media tanam di dalam ground ya Dan keuntungan kita setek Di dalam botol air mineral bekas Tidak hanya untuk ekspos akar Tetapi juga bisa kita membuat On the rock ya Membuat Gaya on the rock Karena Akar yang memanjang Kita bisa Sisipkan ke dalam Karang atau Batu karang ya Kita juga bisa Program tetap akar Dan pada umumnya Sancang itu sendiri bisa Mempunyai akar yang melingkar ya Di setiap Batangnya Oke setelur tahapan selanjutnya Kita akan tanam Kita akan timbun Akar Sancang ini Menggunakan media tanam Dan untuk Media tanam sendiri Saya menggunakan Pasir sungai Yang saya campur Dengan sekam Lapuk Dan juga Sama Kompos ya Nah setelur Dengan kita siram Tanaman sancang ini Berarti kita sudah Selesai membuat Sancang Expose akar ya Tahap awal Dan kita tunggu Kita pupuk Supaya tanaman ini Sugur dan Tiba waktunya Kita nanti Panen Akan menjadi Bonsai yang Indah ya Nah setelur demikian Video saya kali ini Tahap awal Membuat Sancang Expose akar Semoga Menginpirasi Bagi kita semua Tetap semangat Dalam perkara seni Bonsai Dan Salam Satu Hobi Sampai jumpa